Mungkin di kalangan pendaki udah pada tau kali ya, kalau misalnya ada pamali, dimana kalau lu mau pipis di daerah pendakian lu tuh, lu harus ngomong permisi, ya kalau enggak, lu harus terima konsekuensinya gitu loh, kalau mereka, si penunggu-penunggu itu tuh marah sama lu. Iya bener. Nah, berhubungan sama pamali itu tuh, gue ada cerita sebenernya, bukan gue sih yang ngalamin, cuman ini temen gue, namanya Iqbal. Jadi kejadiannya tuh, di tahun 2019, sekitar bulan Februari atau Maret, temen gue si Iqbal nih, dia mau ngendaki Gunung Lau sama bokapnya. Lalu dimana ya, Bi? Gunung Lau tuh, sekitaran Jawa Tengah lah, deket Solo. Oke. Nah, si Gunung Lau ini, background story-nya tuh, termasuk gunung yang tertinggi nomor 6 di Jawa, tapi dia terangker nomor 1. Oke. Kenapa? Karena sejarahnya tuh, si Gunung Lau ini tempat perangnya Kerajaan Majapahit sama Kerajaan Kediri. Jadi, mistis, cukup mistis lah si gunung ini. Nah, si Iqbal ini ngendaki bareng bokapnya berdua, itu lewat candi ceto. Jadi, mereka sampai sana jam 8, mereka foto-foto bentar segala macem, akhirnya mereka mulai ngendaki tuh jam 9 pagi. Nah, perjalanan untuk ngendaki gunung, betul-betulnya mereka ngelintas. Jadi, kayak kalau ngelintas tuh, lu dari titik A ke puncak, terus lu turun di jalur yang lain. Oke. Nah, untuk lu naik ke atas tuh, butuh waktu sekitar 6 jam, kalau lu beneran nggak berhenti-berhenti. Kalau lu cepat gitu, itu 6 jam. Cuman, di sini karena Iqbal nyantai, berhenti-berhenti, dan segala macem, mulai naik jam 9 pagi, dia baru nyampe tuh sekitaran maghrib. Oke. Tapi, di situ dia belum nyampe puncaknya, dia baru nyampe pos 5, yang mana, kalau nggak salah pos 5 tuh deket sama puncak, cuman belum nyampe puncak. Oh, oke, oke. Nah, di situ ada kawasan perkemahan gitu, akhirnya Iqbal dan bokapnya tuh bangun tenda di situ buat istirahat malamnya. Akhirnya di maghrib itu mereka bangun tenda, pas banget setelah ngebangun tenda, itu hujan deras. Makanya yang tadinya abis bangun tenda, mereka mau masak, nggak jadi, akhirnya yaudah mereka minum kopi aja. Mereka ngobrol-ngobrol, sampai jam 8-an tuh bokapnya tidur, pules. Kapan malam? Jam 8 malam. Oke. Jam 8 malam, bokapnya tidur, udah pules, tapi Iqbal ini nggak bisa tidur. Akhirnya yaudah, dia tidur-tiduran aja, dia nyoba tidur tapi nggak bisa, kira-kira yaudah dia nulis jurnal sama baca buku aja. Di dalam tendanya itu? Di dalam tenda itu. Oke. Di situ posisinya sebenarnya di luar tuh masih rame juga orang-orang. Oh, masih ada orang juga yang ngedaki? Iya, masih banyak orang yang ngedaki, pokoknya masih banyak suara-suara orang lah ngobrol-ngobrol segala macem tuh banyak. Iya. Yaudah, akhirnya dia lanjutin terus sampai sekitar jam 12-an. Nah, di jam 12-an ini dia kebelet pipis. Iya. Akhirnya Iqbal keluar, dia ke deket pohon gede di deket tendanya, terus dia langsung pipis. Nah, di sini begonya dia, dia nggak ngomong permisi. Dia langsung pipis, udah kelar, dia langsung masuk ke tendanya dia. Terus dia lanjut lagi tuh, baca buku sama nulis jurnal. Sampai sekitaran jam 1, disitu udah sepi banget, nggak ada suara apa-apa. Oke. Tiba-tiba, dalam kesunyian itu, Iqbal denger, ada suara lonceng kuda sama roda andong. Dari jauh, suaranya ngedeket, lama-lama ngedeket terus, sampai ke deket tendanya dia, dan dia ngerasa suaranya tuh ngiterin tendanya dia. Oke. Aneh banget kan, di situ Iqbal deg-degan, dia mulai panik, tapi dia nggak berani keluar. Nggak lama dari situ, suaranya hilang. Oke. Udah lah, Iqbal mulai agak tenang, dia mau coba tidur. Pas dia mau coba tidur, ada keanehan lagi nih. Apa, baby? Dia denger suara, tendanya tuh kayak, kayak gimana, kayak gini nih. Anjir. Eh, kayak ngerti-ngerti. Apa, digaruk? Iya, kayak disentuh-sentuh gitu lah pake jari. Di korek-korek, dimainin gitu lah, dari luar. Ganggu banget. Cuman karena kayak, oh ini cukup make sense gitu loh. Mungkin orang iseng segala macem, yaudah. Akhirnya, Iqbal berani keluar, dia cek di luar ada apa. Ternyata pas dia keluar, dia nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada siapa-siapa dan sunyi banget di situ. Ternyata pas dia keluar, dia nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada siapa-siapa dan sunyi banget di situ. Yaudah, akhirnya dia masuk lagi, dia tutup tendanya. Dia mau coba tidur. Nggak lama setelah itu, suaranya ada lagi. Makin kenceng tuh suaranya. Nah, makin panik kan Iqbal denger suara kayak gitu. Bokapnya nggak kebangun, Bi, pas ada suara kayak gitu. Nggak, Moi. Bokapnya tuh pulas banget tidurnya. Sedangkan Iqbal nggak bisa tidur sama sekali. Disitu dia mulai panik. Karena yang pertama tadi dia udah keluar, dan dia ngeliat gaya siapa-siapa kan. Karena kepanikan itu, ya dia mulai baca-baca doa, baca ayat kursi, dan segala doa-doa yang dia tahu lah. Dan suara itu tuh tetap ada, nggak berhenti-berhenti. Suara kayak ada orang nyentuh tendanya dia gitu. Akhirnya dia mutusin buat ngecek untuk kedua kalinya. Sebelum dia keluar tenda, dia baca Bismillah dulu. Dia buka tendanya, dia keluarin palanya keluar. Disitu dia ngeliat seorang nenek-nenek pake baju jawa, pake selendang, dan nenek ini ngebongkok. Oke. Disaat Iqbal ngeliat si sosok nenek-nenek ini, posisinya jari si nenek ini masih nyentuh tendanya Iqbal. Anjir. Sampai akhirnya si nenek ini nengok pelan-pelan ke arah Iqbal, dan akhirnya sosok nenek ini bilang, nungun sewu. Anjing. Gua merinding gitu. Disitu Iqbal langsung masuk ke dalam tenda, dia buru-buru tidur, sampai besok paginya udah pagi, sekitar jam sembilanan tuh mereka mulai ngedaki lagi ke puncak. Nah, sebelum mereka ke puncak tuh, Iqbal sempet sama bokapnya tuh berhenti di kayak tempat makan gitu, namanya Warung Bo'iem kalau gak salah. Disitu tiba-tiba Iqbal disamperin sama seseorang, cowok, dan out of nowhere si orang ini ngomong ke Iqbal, mas, saya tahu, tadi malam mas abis ngeliat sesuatu kan, disitu Iqbal kaget. Tapi ya karena mungkin si orang ini tahu apa yang kejadian sama Iqbal tadi malam, akhirnya udah lah Iqbal ceritain tentang apa yang dialamin tadi malam. Ya akhirnya Iqbal tahu dari si orang ini, kalau memang kejadian tadi malam tuh akibat dia yang pipis di sebuah pohon tanpa bilang permisi, itu konsekuensi dari ya dalam tanah kutip kesalahan Iqbal lah. Iya. Akibat dia gak sopan dan segala macem. Nah dari situ, si orang ini ngomong, yaudah mas, buru-buru turun aja dari gunung. Kalau bisa, pulangnya sebelum matahari terbenam ya, jadi kelas gelap mas udah gak ada di sini. Yaudah tuh akhirnya setelah dikasih tahu kayak gitu, Iqbal ngomong ke bokapnya dan bokapnya setuju. Akhirnya mereka naik ke puncak dan gak lama setelah itu mereka langsung turun ke bawah. Dari puncak tuh sekitar jam 12, karena turun tuh makan waktu 6 jam, akhirnya yaudah mereka turun ke bawah. Nah, pas banget maghrib, mereka tuh nyampe di bawah. Dan, untungnya ya, selama perjalanan turun tuh Iqbal gak ngerasa apa-apa, gak ngeliat apa-apa lah, segala macem. Akhirnya mereka balik ke hotel, udah sampai di hotel, Iqbal cukup lega lah. Dia, ngerasa kayak, udah, gue udah terlepas dari pengalaman mistis kayak gitu, gue udah kapok, segala macem. Akhirnya pas di hotel itu, dia, mandi, terus dia bersih-bersih, dia pipis, pas lagi pipis, dia denger suara, nunseu, lagi, denger suara lagi. Betul. Pas dia lagi pipis. Berarti itu temen lu sih, Iqbal diikuti dong sama nenek-nenek itu, dari atas. Nah iya, mungkin itu, konsekuensi dari Pak Mali, lu pipis gak permisi gitu loh. Kayak lu gak cuma digangguin, pas lu di sana aja, tapi bisa jadi, bener yang lu bilang, Chef. Bisa aja lu diikutin sampai rumah lu.